Pemirsa PDI Perjuangan Sulawesi Utara mendaftarkan bakal calon legislatif untuk pemilu 2024 di KPU Provinsi Sulut. Pendaftaran dipimpin Wakil Ketua Bidang Bapilu, Stephen Kandau, didampingi Sekretaris Frankie Wongkar dan Pendahara Andre Angol. Pada Kamis 11 Mei 2023, Partai PDI Perjuangan Sulut mendaftarkan bakal calon legislatif DPRD Provinsi ke KPU Sulut. Pendaftaran dipimpin Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Stephen Kandau. Ia mengungkap partai berlambang banting ini menargetkan 25 kursi di gedung cengki. Menurut Kandau bakal caleg yang disiapkan sudah yang terbaik. Kami atas petunjuk Pak Ketua DPD, saya Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Sekretaris Bapak Praki Wongkar dan Pendahara Bapak Andre Angol, mewakili DPD-PDI Perjuangan Sulawesi Utara, mendapat daftarkan bakal calon legislatif DPD Perjuangan untuk DPRD Provinsi Sulawesi Utara di KPU Provinsi Sulawesi Utara. Dan puji Tuhan, Alhamdulillah, setelah melalui proses administrasi dan peraturan perundang-undangan dan peraturan KPU, Tadi, keharusan saja KPU Provinsi Sulawesi Utara sudah menyatakan menerima daftar caleg DPD Perjuangan Provinsi Sulawesi Utara. Dengan status lengkap, seluruh komposisi di lima daftar provinsi Sulawesi Utara, PD Perjuangan calen-calennya lengkap, terisi termasuk keterwakilan gendernya, kita semua sudah lengkap. Targetnya kalau tahun 2019 yang lalu kita telah melakukan pas kursi, mudah-mudahan tidak angkut, tidak sombong, tidak melawan kontrak Tuhan dengan usaha ikhtiar dan berkat dan dukungan dari rakyat, kita targetnya 25 kursi. Diketahui pada tahun 2019 yang lalu, PDI Perjuangan memperoleh 18 kursi di DPRD Sulut dengan target 25 kursi pada pemilu 2024. Yang artinya PDIP menargetkan jumlah kursi yang diperoleh naik 39 persen.